Selamat sore Bung Erwin Selamat sore Terima kasih Bung Erwin, sehat-sehat Bung Erwin Alhamdulillah sehat Oke, jam 1 nanti kita akan nonton perdana di putaran ketiga Arab Saudi lawan Indonesia Nah kira-kira peluang Indonesia akan seperti apa Gimana Arab Saudi ada langganan pihak dunia dan dia merupakan salah satu tim terkuat di Asia Oke Arab Saudi itu sudah 3 kali juara Piala Asia 6 kali ikut Piala Dunia Memang Arab Saudi kalau dilihat dari rekornya memang tim yang bagus ya Tim bapan atas di Asia Tapi dan mereka main di kandang Kita harus main di kandang mereka, main di jedah ya mainnya Jujur peluang yang dimiliki oleh tim Indonesia berat Karena main di kandang lawan dan lawannya juga lawan kelas berat Menurut saya tetap ada peluang buat tim Indonesia untuk mencuri poin Kita harus realistis Kalau untuk menang itu berat sekali Tapi kalau untuk mencuri poin imbang itu kesempatannya juga tidak terbuka Meskipun mungkin juga tidak terbuka lebar gitu Karena semua tahu Arab Saudi adalah tim bapan atas di Asia Tapi peluang bagi Indonesia itu terbuka karena Arab Saudi di 5 pertandingan terakhir penampilannya tidak konsisten Mereka di pertandingan terakhir kalahawan Jordania Di kualifikasi bahwa kedua Piala Dunia Mereka juga ditahan imbang Tajikistan Jadi artinya Arab Saudi sekarang ini mungkin belum kembali seperti Arab Saudi ketika mengarahkan Adina di Piala Dunia Di Piala Asia mereka juga ditahan imbang 0-0 oleh Thailand Jadi peluang bagi Indonesia tetap ada Tapi itu tadi tidak mudah gitu Karena yang dihadapi Arab Saudi dan mainnya di kandang lawan Oke oke Nah kira-kira mungkin strategi apa yang harus atau mungkin yang paling masuk akal ini diterapkan oleh Sintayong Mengingat permainan Arab Saudi yang cepat Yang realistis dan masuk akal adalah Harus sangat disiplin di lini pertahanan Itu dulu deh Harus sangat disiplin di lini pertahanan Tidak membuat kesalahan sendiri Dan fokus konsentrasi dari menit pertama sampai peluit akhir dibunyikan Jadi dari peluit dibunyikan untuk start sampai selesai Itu yang paling utama Harus fokus konsentrasi disiplin Terutama di pertahanan Karena kalau kita berkaca gitu di pertandingan terakhir Waktu Indonesia kalah lawan Irak gitu ya Waktu kalah ya Bukanlah waktu menang lawan Filipina Tapi kalah lawan Irak di Jakarta Itu kan gol-gol yang tercipta Dari kesalahan pemain sendiri Satu blunder dari keeper Hernando Lalu ada kartu merah Ya kan Jadi Itu adalah Apa salah satu hal yang harus dilakukan Kalau Indonesia Bisa Ingin bisa mencuri poin Meskipun itu juga bukan jaminan ya Sudah fokus disiplin pertahanan dari menit pertama sampai menit akhir Itu bukan jaminan bisa mencuri poin juga gitu Nah Bu Erwin Ini kan pemain Dua pemain andalan kita Terutama di lini bertahan ini kan Absen Nah kira-kira Apakah itu bisa menambal Atau Apa yang bisa memperkuat agar Pertahanan kita kokoh gitu Sekokoh waktu Yordania bisa mengalahkan Arab Oke Yang gak bisa main Jordi Ahmad dan Justin ya Iya Justin Bener ya Kalau Jordi Ahmad Menurut saya Kemampuannya belakangan ini Agak menurun ya Agak menurun Harus diakui agak menurun Agak menurun Kalau untuk Justin Habdar Kita boleh bisa dibilang agak kehilangan Ya dengan kualitas Justin Habdar gitu ya Di beberapa pertandingan terakhir Tapi Indonesia bisa diberkuat oleh J.I.J.S Ya kan J.I.J. itu kan Waktu lawan Iraq gak main gitu Kita Kalau saya sih ambil Ambil parameter lawan terkuatnya Indonesia itu adalah Iraq Di kualifikasi kedua gitu ya Kalau Filipina atau Vietnam Dengan penampilan Indonesia yang sekarang Itu Menurut saya Indonesia udah di atas gitu Tapi Kalau kukurnya lawan Iraq gitu Waktu lawan Iraq kan J.I.J.S gak main Dan Apa Kalau si J.I.J. ini bisa main Ngadapi Arab Itu merupakan sebuah Apa ya Merupakan sebuah Tambahan kekuatan yang sangat berarti Karena Jordi sama Justin udah pasti gak main gitu Satu lagi kan ada Martin Pais Martin Pais udah boleh main Entah itu dimainkan atau enggak Sama Coach Sintayong Tapi kan Sudah boleh main Keeper Saya rasa Keeper ini juga cukup krusial ya Kalau lawannya sekelas Arab Atau Jepang Atau Australia Yang ada di grup kita Penampilan operasi Artinya Ikan ketenangan di lini belakang itu Sangat krusial menurut saya Keberadaan IJ sama Martin Pais ini Sangat membuat tenang lini belakang ya Harusnya Bagaimana serangan balik Artinya memang Skema serangan balik Paling memungkinkan Dan paling realistis ya Bung Erwin Mungkin bukan Sebutannya bukan Paling memungkinkan Ya memang itu yang Mungkin akan kita hadapi Ya harus Disiapkan Ya Realistis aja gitu Kalau misalnya main terbuka Oke lah bisa main terbuka Lawan Arab Saudi Tapi kan resikonya Apa Apakah Kita bisa mengimbangi ketika mereka Transisi menyerang gitu kan Apa kita bisa Mempertahankan Apa Pertahanan atau enggak kebobolan Kalau kita juga main terbuka Itu kan resiko yang besar Sebetulnya Jadi Yang paling realistis Dan yang akan Sangat mungkin terjadi di lapangan Ya adalah itu Memperkuat lini pertahanan Sambil sekali-sekali Melakukan serangan balik Itu sih yang paling Realistis dan Sangat mungkin terjadi Nah Berkaca kepada Pelatih Salah satu pelatih yang Cukup Legendaris Mungkin ini Mancini Apakah Dia bisa Dia sudah punya Di beberapa pertanyaan Memang di beberapa Kedua kemarin Masih kurang maksimal Begitu Nah Bung Erwin melihat Mancini Akan Meracik timnya Seperti apa Melawan Indonesia Ukurannya kan Di kualifikasi Kedua ya Mereka kalah Awan Jordan Mereka ditahani Bang Tajikistan Artinya Mancini juga Belum terlalu Ini ya Belum terlalu bisa Membuat Arab Saudi Tampil Sesuai dengan Berdekatan mereka Raksasa di Asia Raksikannya Seperti apa ya Kalau melawan Indonesia Saya sangat yakin Mereka yang tampil Menyerang Apalagi kan Kalau Mancini gagal Taruhlah bukan gagal Untuk mendapatkan Perikat 1-2 Di grup ini Mereka gagal Menang Melawan Indonesia Atau mereka Ditahan imbang Tim seperti China Atau Bahrain Sangat mungkin Dia bakalan kehilangan Pekerjaan gitu Juga dibayar Mahal-mahal Tapi gak bisa menang Tim prior keduanya Kalau lawan Jepang Lawan Australia Mungkin masih 50-50 ya Karena sama-sama kuat Tapi kalau udah Bahrain China Atau Indonesia Ini Arab Saudi Kesulitan Saya rasa Dia susah Untuk mempertahankan Jadi Sangat mungkin Ya tampil menyerang Dari menit awal Mereka memanfaatin Status luar rumah Mereka Melihat Indonesia Lawan yang Sangat mungkin Untuk diambil Poin penuh Gitu kan Oke Bung Adirun Gimana Dengan cuaca Apakah Pemain kita Bisa beradaptasi Dengan cuaca Dan terutama Ini faktor eksternal ya Cuaca dan supporter Kita tahu Dan kita sangat kenal Dengan Berisiknya supporter Di Arab Saudi Nah bagaimana Kira-kira mental Pemain kita nih Supporter Indonesia Juga banyak kok Yang ke Arab Saudi Banyak yang Banyak yang nonton Gitu ya di Arab Saudi Ada beberapa Kenalan saya Gitu Malah dari 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 Qatar Apa ya Jalan darat Gitu ke Arab Saudi Gitu saya Ada kenalan saya Jadi supporter Indonesia Juga sebenarnya cukup banyak Disana Soal cuaca Nah ini juga Yang menjadi Apa ya Bisa menjadi Suatu hal yang menyulitkan ya Bagi pemain Indonesia Terutama pemain-pemain Diaspora Pemain-pemain Keturunan Atau pemain-pemain Naturalisasi Karena Kalau diingat Kalau kita ingat-ingat lagi Waktu menghadapi Irak Di Jakarta Mainnya sore Ya Itu kelihatan Kesusahan Betul Kalau tahu Tom Haye Dan kawan-kawan itu Kelihatan Kesusahan Untuk Untuk bisa tampil Apa ya Full power Di 90 menit Gitu Nah ini cuaca Arab Saudi Suhunya Lebih panas Dibanding di Jakarta Dibanding Indonesia Meskipun mainnya malam Kan jam 9 malam Waktu Arab Saudi Gitu Ya Ini Saya bukannya mau pamer gitu Bulan lalu Saya baru Baru kesana Baru Umrah kesana Itu panasnya luar biasa Walaupun malam Saya bisa membayangkan Betapa sulitnya Siang ke malam Lumayan Pergantian Siang cuaca Dari siang ke malam Ini kan latihan Pasti siang kan Masihnya sore Malam Malam juga Nggak terlalu Maksudnya Nggak terlalu Drastis Lebih Ada Nggak Tetap aja Panasnya itu Tetap terasa Dan Saya Bisa membayangkan Betapa sulitnya Jaya main bola Di tengah suhu Panas Seperti itu Kalau nggak bisa Cepetan Oke Oke Bu Erwin Selanjutnya nih Kira-kira Kemistri yang Bakal terbangun Ini kan juga Pemain Notolisasi Dan pemain Lokal Kita kan belum Banyak Artinya Bermain bersama Begitu Nah kira-kira Apakah akan ada Kendala Seperti Ketika melawan Irak Dia kan Masih terlihat Kemistrinya Belum terlalu Padu Begitu Ya Saya sih Berharapnya Kita berharapnya Tentu Semakin Sering mereka Bertemu Semakin Sering Dalam Latihan Itu Bisa Semakin Apa ya Semakin Tahu-sama Tahu lah Mereka itu Karena kan Menjelang Lawan Irak Art Saudi Ini kan Punya Kesempatan Untuk latihan Beberapa Hari Meskipun Bukan dalam Waktu yang Lama Saya sih percaya Pemain-pemain Profesional Harusnya bisa Lebih cepat Beradaptasi Apalagi Kalau yang Level Di Eropa Terakhir Bung Erwin Kira-kira Ini Melihat dari Metfitness Atau Menit bermain Dari pemain-pemain Arab Ini kan Kalah nih Secara di atas ketat Kalah sama Indonesia Apakah ini akan Berpengaruh Kepada Performa Mental Fisik Maupun juga Permainan Indonesia Nanti lawan Arab Kita tahu kan Mereka Tersisihkan Di liga Di pemain-pemain Arab Ini Gini Pemain-pemain Indonesia Juga mengatasi Masalah Yang kurang lebih Sama Ambil Contoh Tom Haji Tom Haji Pemain Indonesia Juga Masalah yang Kurang lebih Sama Dengan Pemain Arab Pemain-pemain Kunci Kayak Tom Haji Tom Haji Kan Klubnya Belum ada Kuat Nah Pemain Indonesia Akhiranya Terus pemain-pemain Yang Mungkin Bermain Juga Secara Tata-tata Bermain Bermain Yang Selalu Dapat Menit Bermain Gitu Kalau Pemain Arab Saudi Punya Level Individu Kualitasnya Bagus Environment Mungkin Tunggulan Secara reguler Oke Oke Terima kasih Bung Erwin Atas analisisnya Semoga Indonesia Minimal Bisa Dapat Poin Di Laga Di Kandang Arab Saudi Terima kasih Fitri Malis Dan Pak Ahmad Sepak Bolak Harwin Fitri Anca Salam Sehat Selalu Bung Erwin Harwin Ya